Selamat malam pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program IMPACT bersama saya Peter Gonta. Sosok ini adalah satu sinias perempuan kebanggaan Indonesia. Sinias yang karya filmnya sudah banyak menghias layar perak di tanah air. Siapa lagi kalau bukan Nia Dinata. Inilah IMPACT bersama saya, Peter Gonta. Nurkurniati Aisyah Dewi atau yang kita kenal dengan Nia Dinata, lahir di Jakarta 4 Maret 1970. Nia adalah cicit dari pahlawan nasional Otto Iskandar Dinata. Nia Dinata memulai karir di dunia sinematografi dengan memproduksi video klip dan iklan pada pertengahan tahun 1990. Pada tahun 2000, Nia mendirikan perusahaan filmnya sendiri yaitu Kaliana Syara Film. Tiga tahun kemudian, Nia menyutradarai film Cabaukan. Film ini diangkat dari novel karya novelis Remy Silado dengan judul yang sama. Di tahun 2004, Nia menyutradarai film Arisan yang dibintangi oleh Surya Saputra, Chutmini, dan Tora Sudiro. Dari film inilah, dia meraih banyak penghargaan termasuk dari Festival Film Indonesia dan MTV Movie Awards. Film berbagi suami di tahun 2006 sempat menuai pro dan kontra di tanah air. Namun hal inilah yang kemudian membuat film yang dibintangi oleh Yayang Cenur, Shanti, Dominic, dan Elmanic panen apresiasi. Kecintaannya terhadap dunia perfilman dan Indonesia dibuktikan dengan produksi film dokumenter berjudul Batik Our Love Story. Film ini dapat disaksikan secara gratis. Di tahun 2020, serial Gossip Girl asal Amerika yang diadaptasi ke serial dalam negeri akan segera tayang di platform video on demand. Karya apa lagi yang akan dilahirkan oleh seorang Nia Dinata? Dan bagaimana perspektif Nia Dinata untuk memajukan industri film tanah air? Sudah hadir di studio sutradara film Nia Dinata. Hai Nia. Hai. Apa kabar? Baik dong, Alhamdulillah. Terima kasih atas kedatangannya. Dengan senang hati. Nia, sesuatu yang luar biasa karir Anda. Kebetulan saya sudah kenal dengan Nia. Sebetulnya pada waktu Nia baru umur lima tahun atau enam tahun. Lima tahun. Dan sekarang sudah mencapai umur yang jauh lebih dewasa mungkin. Dan perjalanan cukup berliku-liku dalam memperjuangkan perfilman di Indonesia. Satu indie atau independent movie. Bisa ceritakan sedikit mengenai mengapa memulai industri atau mulai berkecimpung dalam industri movie atau film ini. Seperti yang mungkin Pak Peter juga tahu, aku waktu kecil grow up di Jeddah, Saudi Arabia. Dari yang biasa main di luar outdoor harus di dalam kompleks sebuah bank. Tidak bisa banyak main di luar kalau anak perempuan kan. Jadi kebetulan di kompleks itu ada library isinya beta cam video yang tidak banyak gitu ya. Aku nonton Sound of Music di ulang-ulang. Jadi film menjadi teman buat aku. Aku nonton Bugsy Malone di ulang-ulang. Dan film Help-nya The Beatles. Itu tiga film yang bikin impactful sekali buat kehidupan aku. Karena aku melihat adeku, laki-laki dia bisa main sepeda, bisa lari-larian di pantai, bisa bebas. Aku harus di rumah kan. Kalau mau keluar harus... Oto. Oto. My Little Brother. Nama adalah dari kakeknya. Oto Iskandar Dinata. Adeku jadi namanya itu. Nah, film menjadi teman aku gitu. Jadi aku merasa bahwa ini gimana sih cara bikinnya? Dari kecil aku punya rasa curiosity dan penasaran yang tinggi. Gimana bikinnya? Karena di tahun 70-an waktu itu kan belum ada YouTube, belum ada Google. Semua harus ke perpustakaan. Di Arab tahun segitu perempuan aja belum boleh nyetir. Kita harus di dalam rumah ya. Jadi gak ada perpustakaan, gak ada apa-apa. Aku gak tahu bagaimana cari. Tahu pengen bikin yang kayak itu gitu. Se-powerful itu ternyata film bisa menjadi teman seorang niat kecil yang kesepian. Jadi ketika aku high school, terus aku udah bilang bahwa aku harus sekolah yang ada hubungannya sama film. Kebetulan aku bachelor-nya communication. Karena waktu itu kan konsultasi juga dengan Pak Peter dan keluarga. TV industri di tahun 88 lagi booming. Jadi ketika aku lulus SMA tahun 88, aku ambilnya TV jurnalism. Tapi setelah selesai di Amerika. Di universitas mana? Sekolah apa? Sekolah di Elizabeth Town College di Pennsylvania. Sekolah Universitas College Katolik yang kecil dan tinggal di dorm. Tapi karena Pennsylvania deket dengan New York, aku tuh kalau nonton film-film indie. Dan di sana juga ada cine club. Aku belong to that cine club. Kemudian nonton dan terbuka lah mata aku bahwa film Iran, film China, film Thailand, Turkey, Vietnam aja ada The Sand of Green Papaya tahun itu yang bener-bener, kok mereka bisa bikin film seartistik dan sebagus ini gitu. Jadi setelah lulus, aku magang di sebuah stasiun TV, tapi aku terus balik lagi aku pikir. Stasiun TV mana? RCTI. RCTI. Tapi di Amerika? Iya, terus di Amerika akhirnya aku balik, aku ambil film di NYU. Yang cuma untuk film production, jadi just a year program yang bener-bener hands on. Tidak sampai master, aku pilih yang hands on. Karena selama aku ngambil bachelor tuh, teori-teori film secara elektif sudah banyak aku ambil gitu. Karena kan memang hobi ya, nonton terus nulis kritik tentang film gitu. Kemudian jadi pas ininya bener-bener ngambil production yang hands on setahun, itu adalah kayak apa ya, kayak bukan belajar ya, tapi kayak happiest moment. Karena gak ngerasa belajar, ngerasanya kayak lagi ngerjain sesuatu yang selama ini sudah dicita-citakan gitu. Dan pas balik, yaudah aku mau bikin film. Saya mau kembali kepada waktu Nia berada di Jeddah. Riat atau Jeddah? Jeddah. Dan berada di dalam kompleks daripada perumahan sebuah abang. Pada waktu melihat video-video itu, video atau film, film apa yang seperti tadi dikatakan, the sound of music. Apa lagi? Buxi Malone. Buxi Malone. Heldnya The Beatles. Tiga itu yang diulang-ulang, cuma ada itu. Sebenarnya ada Kramer vs. Kramer, tapi sama ibuku gak boleh nonton. Tapi setelah setahun, dua tahun, akhirnya aku nonton juga. Nyolong-nyolong, Kramer vs. Kramer. Film dewasa tentang perceraian, tapi karena anak perempuan mungkin jadi lebih cepat. Berbagi suami. Salah satu judul daripada filmnya Nia. Iya. Kita jedah sebentar. Siap. Pembajakan karya sinema dan lagu menjadi salah satu tantangan bagi para sinias dan musisi di Indonesia. Telah ada langkah tegas dari Menkom Info untuk menutup berbagai website yang menyuguhkan film bajakan di Indonesia pada 2019 kemarin. Efektifkah, efektifkah, efektifkah cara tersebut, dan bagaimana tangkapan Nia di Nata. Tetaplah di MPEC CNBC Indonesia bersama saya, Peter Gonta. Tetaplah di MPEC CNBC Indonesia bersama saya, Peter Gonta.